Hai Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel novian aji guys di video kali ini aku akan mengupgrade bangunan lebih tepatnya dalam reinforce case supaya bangunannya itu lebih kuat dan juga lebih keras ya guys ya langsung saja kita mulai guys Oke disini untuk renforsenya aku tepatkan dengan munculnya event yang ini ya guys ya reinforce building or upgrade komponen before 2020 2023 0427 betul guys ya Nah ini kalau pada event kayak gini kalau misalkan kita selesai menyelesaikan misi divan ini ya itu bisa dapet C8 ratus butagen dan juga reinforce corner itulah aku menempatkan upgrade atau renforsenya itu pada event-event seperti itu supaya dapat itu juga ya jadi semua bangunannya keren for situ aku tepatkan dengan event itu guys makanya aku mainnya selawaja guys ya Oke disini aku akan mencoba untuk reinforce renforsenya ini lagi bisa vitoris tattoo nah yang ini yang belum Max ini yang ini udah maksudnya guys ya iya udah renforsenya level Max ya level Max itu renforsenya level berapa tuh level 20 ya yang ini level berapa baru guys level 16 maaf guys mau tadi habis bersin dulu ya Oke disini untuk renforsenya kita level 17 ya kita harus upgrade dengan 1600 bitagen terus 440 450.000 soul lalu 4000 ring waduh hampir enggak punya dirinya ya btw kayaknya udah ada ini belum ya Nah ini aku juga belum ambil ini guys Unable to purchase pack ini aku udah ambil itu belum ya eh walau kok tapi nggak bisa sekarang bisa guys ya udahlah nanti aja bisa sekarang kita akan fokus ke eventnya dulu guys event yang ini kita akan upgrade dengan 4.000 ring oke dan kita speed up speed up semuanya guys jadi speed scroll itu penting pada saat kita melakukan hal-hal yang seperti ini guys ya jadi kalau misalkan kalian dapat speed scroll mungkin kalian akan menganggapnya enggak terlalu berguna guys ya tapi kalau untuk pas lagi kayak gini nih ya berguna banget ini guys satu hari ini saya bayangkan kalau misalkan kita upgrade semua bangunan di kelas software 2 tanpa adanya speed scroll guys waduh para magis ini aku punya berapa nih 923 hari ini isya Ken kalau misalkan kita jadikan hari guys waduh para magis hanya satunya 24 jam guys jadi berapa tahun tuh ya tiga tahun hampir ya ini aku punya speed scroll 2-3 tahun ini belum yang ini ya yang 8 jam ada 3000 tuh yang satu jam ada 900 Oke sebentar lagi selesai ini kisah dan confirm nah itu yang terakhir sekarang tinggal kita renfor saja yang namanya renfor skor itu fungsinya atau kayak gini guys ya buat kalian yang mungkin masih belum tahu ini salah satu fungsinya guys ya renfor skor oke nah seperti ini guys nanti selanjutnya membutuhkan 500.000 ini ya am sol aku enggak punya tapi kita cek dulu sini apakah sudah selesai sudah selesai guys ya berarti nice banget guys jadi kita nggak berdoa upgrade lagi guys satu kali upgrade doang ya atau satu kali renforce doang sudah selesai ya mantap pas banget resort aku udah habis sering tinggal 1000 soal tinggal 400.000 waduh parah entah apa yang aku upgrade kemarin sepertinya aku sangat-sangat Oh ya aku update Foxy sih jadinya habis ya upgrade Foxy dari dari manual soalnya jadinya habis itu ya resortnya guys kita akan ambil ini dulu guys Oke seolahnya 30.000 sudah tinggal kita spend saja di hari Sabtu Insya Allah bisa Oke terus kita ambil dulu dan kita akan attack di Petroyal lagi guys masih di Institute of Malice untuk kali ini kirunya tinggal empat kita antaranya sekitar 40 persen ke bawah Oke kita akan attack dari atas biasanya kotaknya dari bawah ya kita akan coba nih guys ya agak-agak dikit beda gitu guys bisa ha ha strong dulu dah baru kita ke sini oke waduh ini seringnya naik-naik Oh ya 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 ada ini ya guys ya air elite guys lupa aku guys satu kali aktif strong lagi kita defend dua kali ya masih kena stun Oke nice Wah mantap banget musuhnya terkena semuanya ya di tengah-tengah defend chrono jarang-jarang ini aku dapat kesempatan seperti ini guys biasanya musuhnya enggak kena semuanya gitu guys ya cuma kena beberapa Wah aku samanya riset kah mantep banget Kenapa enggak dari tak dari awal ya divanya gitu guys kita auto-battle aja deh tapi kalau auto-battle ya kayak tadi guys ya divan chrono nya auto dilepas lagi guys semua parah banget beraku masih belum mau ngelepas tadi di mesinnya kayaknya ini lebih gede sih dari demis yang pertama guys 175 ya kita cek kalau misalkan demis terakhirnya adalah 175 berarti betul guys ini demisnya lebih gede dari yang pertama Oh iya betul guys ya Oke selanjutnya kita akan attack guild boss dan informasinya aku masih sama seperti kemarin ya yang kemarin nonton video Oke ini kalau untuk taktik-taknya gini beda guys antara boss 13 dan juga boss ini beda ya guys ya boss 13 attacknya strong dari kanan setengah boss kedua doang ini tekniknya gini guys aku enggak pakai aktifnya sih chrono ya pakai ini aja guys nanti kalau bosnya pindah kita pakai sini gitu ya Oke seperti ini guys pakai lagi dah umpung masih ada gini ya nanti bosnya bakalan kebelakang ya sehingga taku emang kebelakang habis ini posnya guys ya kesini ayo pos oke terus kita pindahkan di fan pente nanti bosnya pindah ke arah Strom ya habis ini guys Oke oke di misalnya sudah menyalip demis yang pertama lumayan ya sudah mengunggulin demis yang pertama kalau misalkan kalian enggak tahu nyalip ini mungkin bahasa ngapak aku enggak tahu yang bisa ngapak kayaknya deh nyalip 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 itu kalau bahasa Indonesia nyapa ya nyalip itu guys apakah emang itu bahasa Indonesia guys disalip kok bala bahasa lip-salip guys aneh Indonesia emang ini waduh nice banget guys demisnya lumayan guys ya yang pertama demisnya 400 350 guys sekarang 4400 ya nice oke masuk ke 64 64 ya oke lumayan guys selanjutnya kita akan coba ngecek dari dulu sebentar oke guys Mari kita lanjutkan lagi guys disini aku udah sampai mana ya lupa guys ya haduh kita menjadikan atak ini dulu guys ya soalnya dia agak ada tamu guys ya sebentar tadi aku urus sebentar kita lanjutkan lagi guys ya Oke kita akan ambil 100.000 gold dari sini guys untuk menyelesaikan Delia wah mantap guys ya kalau lihat defense chrono kayak gini awalnya enak guys tapi kalau beli defense chrono musuh yang kena kita waktunya nggak enak ya nice Wah powernya gila gisya untuk buat-buat disini hampir 60.000 service range kayaknya gue belum guys Oke sudah dan kita langsung jadi terang udah berapa menit lagi ini udah tidak tadi aku cut guys lupa dari menit pertama berapa ya kita akan ngecek dulu difon disini guys mungkin yang penting-penting aja guys untuk hari ini guys ya ada secret fault ya btw buat kalian ini yang masih belum terlalu paham secret fault itu setiap kali riset ya itu jam 12 siang dan juga jam 12 malam itu yang riset itu ribetnya doang jadi poinnya itu misalkan kalian udah siangnya udah punya poin 200 maka malamnya masih ada poin 200 kalian guys yang riset itu cuma ribetnya doang jadi ribetnya akan kembali jadi maksa lagi dan poin kita masih tetap ya misalkan 200 ya 200 kalau kalian spend 500 ya malamnya masih 500 gitu jangan sih kalau misalkan kalian belum menggunakannya sini tadi aku telat guys belum ambil amplop merah udah aku bukannya deh jam 1 siang guys parah banget guys karena disini amplop merah itu sangat-sangat laku ya 10 detik lah udah habis kayak biasanya bisa jadi labu bahkan ya parah banget untuk isn't krono kayaknya sekarang udah banyak yang punya krono jadinya nggak terlalu itu banget habisnya nggak terlalu cepet banget habisnya tapi masih masih tetap cepet habisnya ya maksudnya eh dibandingkan essence yang lain bisa walaupun sekarang sebenarnya udah banyak yang pakai krono tapi kemungkinan ya karena banyaknya player baru makanya cepet masih cepet habisnya yang bisa terbatas yang lain guys Oke ini disini aku ada ada apa ya yang bisa kita unboxing kita coba unboxing epic hero chest ya satu aja guys ini dapetnya apa guys kira-kira Orin event kalau yang ini dapetnya apa ya Iron Club di sini ada sapan juga visor indir nggak ada krono ya di sini ya pada krono nggak ada Foxy iya pun nggak ada ya Oke guys cukup sekian dulu guys untuk video kali ini kemungkinan ya terima kasih banyak buat kalian yang menonton sampai ada video guys mohon maaf tidak banyak kekurangan jangan lupa untuk mengklik tombol like subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya Oke sekali lagi terima kasih see you in the next video guys bye bye